Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semua Dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan channelnya dari Sapaku Audio Pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita ya Yang bertanya tentang seputaran Resistor basis ya Resistor basis pada transistor final Jadi dia ini bertanya tentang Berapa sih idealnya untuk resistor basis pada transistor final Oke, jadi sebelum kita lanjutkan Bincang-bincang kali ini Ya, pancok-pancokku Jangan lupa untuk subscribe dan like Nah, dan kiranya ada manfaatnya Silahkan dibagi pada teman-teman yang lain Jadi disini saya akan berbagi tentang Transistor R basis transistor final Jadi ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya sendiri Oke, jadi buat teman kemarin yang bertanya Ya, ini saya akan menjawab Ya, seperti ini kalau saya Mungkin beda orang beda pendapat Nah, ini pendapatan dari saya Oke lor ya Jadi gini lor Sebelum kita Memasang Kita harus tahu dulu Apa sih fungsi resistor ini Pada transistor final Ya kan Kita harus tahu dulu fungsinya Fungsi utamanya dia Ya, sebagai apa Nah, dan kita juga harus tahu Resistor ini berhukumnya Ohm Ya kan Dia kalau kita pasang disini Ini pengaruhnya ke apa Nah, itu harus Kita harus benar-benar tahu lor Ya Seperti ini sama ini Gak beda jauh lor Gak beda jauh Ya, karena sama-sama resistor Sama-sama resistor Nah, resistor ini Dia hukumnya Ohm Ohm sebagai penghambat Penghambat tegangan Eh, penghambat arus Penghambat tegangan Dia gak bisa Menurunkan Tegangan Kecuali tanpa ada Komponen yang Mempengaruhi dia Ya kan Seperti itu Jadi gini lor Ya Untuk transistor final Kalau Dulu-dulu menanyakan Idealnya berapa Ya Untuk R ini Ini saya pakai 10 Ohm Karena beda driver Beda perancang Itu beda-beda lor Untuk R ini ya Ada yang pakai 5,6 Ada yang pakai 7,1 Ada yang pakai 10 Ohm Ada pakai 22 Ohm Ya Jadi kalau saya Pribadi lor Ya R ini Ya Kita Apa namanya Mengikuti Mengikuti Yaitu Kita mau buat Apa dulu Ya kan Kalau kita pakai OCR Setandar Seperti ini Ya Kalau saya Memakai 10 Ohm 10 Ohm 22 Ohm Tapi kalau kita Memakai sistem Bridge Atau BTL Nah Ini saya Memakai 1,2 Antara 56 Sampai 82 Ohm Nah disini Nanti Akan saya jelaskan Kenapa Itu ya Nah jadi Gini lor R ini Kalau saya Pertama adalah Sebagai Airfuse Ya Pemutus Fungsinya ini Fungsi utamanya Airfuse Airputus Airfuse Pemutus Saat terjadi Konsleting Atau apa itu Dia ini akan Memutus Arus yang Masuk ke sini Ya Yang masuk Jadi biar ini aman Untuk Final kita ini aman Nah Dan dia Ini Juga sebagai Air Apa itu Air penyuplis Stabil Menyetabilkan Menyetabilkan Arus yang Masuk ke Basis-basis Final Jadi Gini lor Ya kan Ini sebenarnya Kita gak pakai Ini juga bisa Kita langsung aja Juga bisa Nah Tapi umumnya Semua Power Ampli itu Pakai resistor ini Resistor basis Selain dia sebagai Fusel Pemutus Dan dia juga Sebagai Penyetabil Penyetabil Arus yang masuk Arus yang masuk Jadi kali contohnya Disini Berapa itu Arus Basis Ya Dari driver ini 0,90 0,90 Ampera Jadi dia Yang masuk Kesini Sama Karena Air ini Tersebut Ya Nah Kalau teman-teman Gak percaya Silahkan Dicoba Teman-teman Bikin Final ini Renteng Ya 5 Sete Gak usah Banyak-banyak Habis itu Yang sini Yang ujung Sini Teman-teman Kasih 5,6 Ohm Yang sini Kasih 10 Ohm Yang sini Kasih 22 Ohm Yang sini Kasih 56 Yang sini Kasih 100 Ohm Nanti teman-teman Silahkan Digeber Pasti Dari 5 Transistor Final ini Dia akan Berbeda Untuk Suhu Panasnya Dia Pasti Yang kecil Sini Dia akan Lebih Panas Ya kan Karena Dia Kemasukan Arus Lebih Besar Ya Karena Faktor Dari R Ini Tersebut Ya kan Karena Dia Semakin Kecil Ya Ohmnya Ini Semakin Besar Arus Yang Masuk Kesini Begitu Sebaliknya Semakin Besar R Ini Semakin Kecil Arus Yang Masuk Ya Makanya Itu Kalau Saya Pribadi Berapa Kebutuhan Idealnya Kalau Saya Sendiri Saya Memakai 10 Ohm Rata 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 Pake 10 Ohm Untuk Kelas Api Yang Setandar Tapi Kalau Model Breed BTL Itu Saya Yaitu Tadi Kalau BTL Itu Dia Panas Loh Ya Karena Dua Diver Jadi Satu Dia Arus Yang Panas Makanya Saya Untuk Menghambat Menghambat Arus Yang Besar Itu Untuk R Ini Saya Gunakan Punya Saya Itu 82 Ohm 82 Ohm 82 Ohm Karena Disitu Lor yang Pas Saya Kasih Agak Besar Dikit Suaranya Kurang Kurang Cernih Ya Karena Ya Itu Tadi Semakin Besar Kita Kasih Resistor Ini Arus Yang Masuk Sini Semakin Kecil Ya Begitu Jadi Teman-teman Kemarin Yang Yang Apa Masnya Itu Yang Bertanya Idealnya Ya Itu Mau Kalau Saya Makanya 10 Ohm Ya Yang Penting Kita Tahu Tahu Dulu Apa Fungsi Utama Resistor Ini Yaitu Satu Sebagai Fuso Yang Kedua Adalah Penyetabil Pengimbang Pengimbang Penyetabil Intinya Dari Sini Arus Yang Masuk Kesini Ini Kesininya Sama Semua Seperti Itu Ini Yang Bisa Saya Bagikan Pada Teman-teman Ini Menurut Analisa Saya Sendiri Ya Mungkin Kalau Teman-teman Kurang Silahkan Ditanyakan Pada Juragan-juragan Yang Lebih Berpengalaman Ya Ini Tapi Kalau Dari Saya Seperti Itu Kemarin Mas Yang Bertanya Itu Ya Untuk R Ini Fungsi Utama Adalah Satu Sebagai Sekring Atau Fuse Saat Tadi Konsleting Di Akan Bakaran Ini Lagi Juga Ini Saya Sering Juga Melihat Postingan Ya Lur Nah Ini Juga Saya Jadi Dia Itu Memakai Air Basis Ini Pakainya Besar-besar Lur 2 Ohm 2 2 Watt 2 Watt Jadi Mungkin Menurut Kawan Kita Itu Dia Mungkin Semakin Sangar Gitu Tapi Bagi saya Itu Nggak Nggak Berfungsi Dia Sep Fuse Karena Untuk Memutus Resistor Besar Itu Butuh Arus Yang Besar Lur Ya Kalau Itu Resistornya Belum Sempat Jebol Otomatis Ini Sudah Jebol Duluan Jadi Kalau Untuk Ini Utamanya Itu Jangan Terlalu Besar-besar Lur Ya Paling Besar Itu Setengah Watt Setengah Watt Setengah Watt Satu Watt Saya Pernah Lihat Itu Yang Paling Besar Satu Watt Itu Di Power Ini Power Power GB Nah Ini Pakai Satu Watt Nah Tapi Kalau Yang Pakai 2 Watt Itu Tidak Rekomendasi Lur Ya Mungkin Dia Emang Lebih Sangar Tapi Fungsi Untuk Fuselnya Tidak Ada Dia Ya Karena Tidak 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 Besar Seperti Itu Lur Ya Jadi Buat Teman Saya Yang Kemarin Yang Bertanya Tentang Itu Ya Kan Air Fuso Idealnya Berapa Itu Tergantung Kebutuhan Ya Kalau Nanya Saya Saya Memakainya 10 Ohm Ya 10 Ohm 10 Ohm Itu Tidak Kecil Kecil Banyak Juga Tidak Besar Banyak Begitu Lur Ya Jadi Buat Teman Saya Yang Kemarin Bertanya Ya Mungkin Ini Yang Bisa Saya Bagikan Ya Kalau Saya Mungkin Kalau Sampaian Kurang Puas Atau Silahkan Bertanya Kepada Yang Lebih Senior Yang Lebih Paham Tentang Sebuah Amri Apa Kalau Bertanya Sama Seperti Ini Yang Saya Bisa Kasih Taukan Ya Kalau Untuk Air Basis Untuk Ideanya Tergantung Tergantung Kebutuhan Ya Tergantung Kebutuhan Sampaian Ya Kalau Nanya Saya Saya Makanya Di 10 Ohm Saya Maka 10 Ohm Ya Saya Maka 10 Ohm Tapi Kalau Untuk Untuk Kayak Model-model Brit Nah Itu Saya Naik Ini Naik Naikan Ya Pokoknya Di bawah 100 Ohm Seperti itu Oke Cukup Sampai Disini Ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kiranya Dalam kata-kata Saya Ada Salahnya Saya Mohon Maaf Sesat Besarnya Jadi Kalau Teman-teman Mau Bertanya Silahkan Bertanya Terima kasih Sudah Menonton Terima kasih Yang sudah Men-support Channel saya Terima kasih Pokoknya Terima kasih Semuanya Tunggu Video-video Terbaru Dari kami Insya Allah Nanti Ada Lagi Video-video Apa Yang kira-kira Perlu Dikita Bahas Apa Seputaran Diver Apa Seputaran Trafo Atau Seputaran Gulung Trafo Kayak Apa Ya kan Sebenarnya Ada sih Saya Seputaran Tentang Trafo Lur satu Yaitu Tentang Trafo Power Buildup Nanti Tunggu Aja Videonya Dari saya Nanti Insya Allah Ada manfaatnya Besar Banget Itu Terutama Untuk Para Penghubi Terutama Untuk Para Pecinta Pecinta Yang ingin Gulung Trafo Sendiri Insya Allah Nanti ada Tunggu Aja Lur Ya Ntar Kalau Saya Udah Nggak Sibuk Karena Saya Sambil Kerja Lur Jadi Untuk Audio Elektron Saya Hanya Sekedar Hobi Lur Itu Aja Ya Terima kasih Mudah Mudah Dan Manfaatnya Cukup Sampai Disini Kiranya Dalam Kata Kata Saya Ada Salah Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Ya Lur Ya Cukup Sampai Disini Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh